Kalau kamu pernah bersekolah, ya semua juga pernah. Kamu pasti tahu betapa menyebalkannya harus menjawab soal. Sssst, jawabannya lima. Kalau kamu butuh sedikit bantuan di kelas, kami punya suak ria peralatan sekolah yang keren dan pasti berguna. Uh, sepertinya kamu keliru, Sofia. Rabu, hari paling melahkan dalam seminggu. Wah, aku mengantuk. Aduh, lihat ini. Bukan salahku kalau aku bosan. Vicky, lihat. Catatan ini berantakan. Tunggu, aku tahu apa yang bisa membantu. Lemon asam ini bisa menjadi penyelamat. Ini. Aku benci lemon. Tidak perlu dimakan. Lihat. Lemon menghapus tinta highlighter. Wow, kamu menyulap lemonnya, ya? Oke, kembali bekerja. Masih tidak percaya trik lemon ini berhasil? Lihat ini. Kosokan lemon pada garis melengkung ini. Lihat, ini berhasil. Oke, Columbus punya tiga kapal. Nina, Pinta, dan Santa Maria. Ya ampun. Shh, itu suara perutku. Shh, makan siang masih dua jam lagi. Aduh, memalukan sekali. Untungnya aku punya kudapan darurat. Semoga dapat yang merah. Itu favoritku. Oh, tidak boleh makan di kelasku, Nona. Tunggu sampai jam makan siang. Baiklah, aku simpan lagi. Aku bisa kok bertahan sampai makan siang. Yang penting fokus. Tapi... Wow, aku masih simpan lem ini. Sepertinya Vicky punya ide bagus lainnya, nih. Kalau ingin menyelundupkan makanan, pakai saja wadah lem. Bagian terpentingnya, keluarkan lemnya, jangan sampai termakan. Jangan lupa bagian bawahnya. Cuci wadah lemnya agar tidak ada bahan kimia yang tersisa. Nah, ini bagian serunya. Ambil permen kesukaanmu, misalnya permen jelly ini, dan masukkan ke wadah lem. Sekarang, permennya bisa masuk. Pas sekali. Saat masih ada beberapa kelas sebelum makan siang, ngemil memang paling pas. Hmm. Tenang, cuma lem. Tidak ada yang aneh. Kamu tahulah, lem, permen jelly? Sama saja. Kunyah yang cepat, Vicky. Kalau kamu masukkan dua, kamu dapat 245, yang juga jawaban nomor tujuh pada ujian kemarin. Tapi kita akan bahas besok. Yes, belnya bunyi. Oh, internet. Aku merindukanmu. Oh, suaranya terlalu keras, Sofia. Ya, ya. Aku kecilkan suaranya. Sebentar, mana headphone-ku? Uh, berantakan sekali. Kok bisa jadi berantakan begini ya? Sepertinya permen karet ini berguna juga. Gampang. Ambil kotak permen karet seperti ini dan keluarkan isinya. Tambahkan sentuhan pribadi seperti stiker lucu. Lucu kan? Buka kotaknya lebar-lebar. Buat dua lubang di satu sisi. Tambahkan gantungan kunci. Akhirnya kamu bisa mendengar lagu favoritmu di tempat umum. Hei, Sofia. Ayo kita pergi makan siang. Sekarang kamu bisa menyimpan earphone-mu dengan rapi. Dan kamu bahkan tak perlu memasukkannya ke tasmu lagi. Bagus. Aduh, rambutku menutupi. Bagus. Bisa pakai jepitan ini. Biar ku tarik rambutku ke belakang dan ku jepit. Uh, tidak. Yah, jepitannya patah. Ya ampun, patah. Aku sia lagi ya. Aduh, menyebalkan sekali. Kalau kamu pernah mengalami darurat jepitan di kelas, kami punya berita baik. rupanya, pensil warna ini punya fungsi ganda. Ambil jepitan seperti ini dan oleskan lem bening di atasnya. Lalu ambil pensilnya dan tempelkan di satu ujung. Teruskan sampai kamu menutupi semua bagian jepitan. Lebih bagus pakai banyak warna. Wow, menurutku lebih cantik dibandingkan jepitan yang aslinya, Mia. Wah, jepitannya beli di mana? Kamu berani bayar berapa? Sedang lihat-lihat Instagram, Vick? Hei, Vicky. Apa kabar hari ini? Tunggu, aku selfie cantik dulu. Hei, angin dari mana itu? Wow, kamu keren sekali. Pastinya. Aku juga mau touch up dulu. Wow, ini aku? Seharusnya aku tidur lebih cepat semalam. Kenapa juga aku kuliah hari ini? Jelek sekali. Tunggu, aku tahu supaya tidak kelihatan pucat lagi. Kamu punya pensil warna? Bagus. Isi gelas dengan air dan masukkan beberapa pensil warna mengarah ke bawah. Biarkan airnya menyerap sebentar. Uh, lihat keajaiban itu. Sudah 10 menit. Keluarkan pensilnya. Sekarang, ujung pensilnya sudah lembut. Kamu bisa jadikan itu eyeliner. Lihat warna pelangi ini. Oke, Vicky. Aku siap untuk debut Instagram storyku. Ehm. Ehm. Oh, keren sekali. Bagaimana caranya? Kutunjukkan setelah kelas. Mudah sekali kok. Tadaa. Lihat? Kita selfie dulu sebelum kelas dimulai. Yuk. Cantik sekali. Oh, pose klasik itu. Halo, Dewi Pelangi. Oke, saatnya duduk dan mengerjakan ini. Kita siapkan semuanya di sini. Yah, aku kehabisan cat warna pink. Rasanya baru beli kemarin. Setidaknya aku masih punya warna kuning. Yah, kuningnya juga habis. Sial. Aduh, kasihan. Kamu mau permen? Yah, bolehlah. Wah, keluar semua. Hujan permen coklat. Wuhu. Wow, aku kaget. Eh, lihat air di gelasnya. Wow. Airnya jadi hijau karena permennya. Keren. Itu seperti mengandung radioaktif ya. Kalau satu permen saja bisa begitu, bagaimana dengan warna lain? Kalau punya nampan kosong seperti ini, cobalah membuat palet warna permenmu. Setelahnya, usap dengan kuas basah di permen seperti ini. Seperti memakai cat air asli. Tak perlu ke toko alat tulis kalau kamu bisa pakai permen favoritmu. Wow, mereka terinspirasi dari penemuan yang tak disengaja ini. Oh, yang terakhir itu layak dipajang? Baiklah anak-anak, pelajaran penting apa yang kalian dapat dari video ini? Benar sekali, berpikir kreatif selalu membantumu. Sebagai hadiah untuk kerja keras kalian, saksikan blooper lucu ini. Jangan lupa berlangganan kanal YouTube 123GO untuk lebih banyak video seperti ini. Sampai jumpa lagi! Sampai jumpa lagi! Sampai jumpa lagi! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton